Allahumma salli wa salim ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah Rasulullah s.a.w. wafat, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh para hulafor Rashidin, mereka adalah Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali. Umat Islam semakin menyebar kemana-mana, kekuatan umat Islam semakin dikenal oleh dunia. Umat Islam tumbuh membesar menjadi kekuatan yang sangat diperhitungkan oleh dunia pada masa kepemimpinan halifah Umar bin Hattab. Wilayah Kodisiyah, yang termasuk kota besar di Persia saat ini merupakan wilayah Iran dan Irak, berhasil ditaklukan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqas. Sa'ad adalah salah satu dari sepuluh sahabat yang ketika masa hidupnya sudah dijamin masuk surga. Sa'ad beberapa waktu lamanya menjadi pemimpin di wilayah Kodisiyah, setelah itu memerintahkan saat supaya mengirimkan sahabat bin Muawiyah untuk menaklukkan wilayah Huluan yang masih termasuk wilayah Persia yang lainnya. Dengan berbekal 300 tentara berkuda dan persenjataan yang seadanya, mereka melakukan pengepungan kota Huluan. Penduduk kota itu kemudian akhirnya menyerah, menyatakan takluk kepada Madinah. Setelah penaklukan itu, Nahdah dan pasukannya kemudian kembali ke Kodisiyah, membawa Jiziyah dan juga Ganimah yang sangat banyak. Titik, di tengah perjalanan mereka, singgah di suatu dataran di bawah pegunungan. Waktu itu sudah masuk waktu salat. Kemudian, berdiri untuk melantunkan Azan. Namun, anehnya, di sela-sela jawaban Azan dari para anggota pasukan Nahdah, terdengar suara lain dari atas gunung yang menimpali suara Azan itu. Ketiga ratus pasukan yang hadir mendengar jawaban itu dengan sangat jelas. Ketika Nabah melantunkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar suara jawaban, engkau telah mengagumkan zat yang maha besar, wahainah. Ashadu ala ilaha ilaullah, Ashadu ala ilaha ilaullah, terdengar lagi suara jawaban dari atas gunung, Muhammad adalah orang yang diberitahukan Nabi Isa kepada kami. Terdengar lagi suara jawaban dari atas gunung, sungguh beruntunglah orang yang mengerjakan salat secara istiqomah. Terdengar suara jawaban dari atas gunung, sangatlah beruntung orang yang memenuhi ajakan Nabi Muhammad, itu adalah iman bagi umat Muhammad. Allahu Akbar, la ilaha ilaullah. Terdengar lagi suara jawaban, kamu benar-benar ikhlas, wahainah dah, sungguh Allah akan mengharamkan jasadmu dari api neraka. Setelah selesai azan, para sahabat tercekam ketakutan oleh suara tersebut, walaupun perkataan gaib itu membenarkan keislaman dan apa yang sedang mereka lakukan. Maka, nah Allah sebagai pemimpin rombongan itu berkata, Wahai hamba Allah, siapakah engkau? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Apakah kamu malaikat, jin, atau hamba Allah yang lainnya? Engkau telah memperdengarkan suaramu kepada kami. Maka tunjukkanlah bentuk tubuhmu, tunjukkanlah rupamu. Aku adalah tentara Allah, bala tentara Rasulullah, dan bala tentara Umar bin Khattab, jawab orang tua itu. Suasana mencekam, tiba-tiba muncul seseorang yang sangat tua, rambut dan jenggotnya sudah sangat panjang berwarna putih. Ia memakai pakaian bulu yang sangat sederhana. Kemudian orang tua itu berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siapakah engkau? Ini semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepadamu. Orang tua itu kemudian berkata lagi, Perkenalkanlah, aku adalah Zarna, murid sahabat, dan orang yang sangat dipercaya oleh Nabi Isa alaihi salam. Aku ditempatkan di gunung ini dan didoakan Nabi Isa supaya panjang umur hingga waktunya beliau turun lagi ke bumi dari langit. Mendengar jawaban itu, nah dan kawan-kawan terheran-heran. Kalau melihat dari bentuknya yang begitu tua, bisa jadi ucapannya memang benar. Akan tetapi, tampak sekali bahwa orang tua itu masih sangat kokoh, sangat kuat. Di balik penampilan ketuaannya tidak ada tanda-tanda kelemahan sama sekali. Tidak ada tanda-tanda kelelahan ataupun tanda-tanda bahwa ia pernah mengidap suatu penyakit yang sangat akut dan penyakit parah. Orang tua itu kemudian berkata lagi, Wahai sahabat-sahabatku, karena aku tidak bisa bertemu langsung dengan Rasulullah. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, maka sampaikan salamku padanya. Kemudian, Zarna berkata lagi, Wahai Umar, bekerjalah yang keras, karena sesungguhnya hari kiamat telah sangat dekat. Sampaikan kepada umat Muhammad jika nanti telah terjadi peristiwa-peristiwa di antara mereka. Apa-apa yang akan aku sampaikan ini, hendaklah mereka lari. Hendaknya mereka menghindari sejauh-jauhnya. Jangan sampai terjatuh kepada hal-hal itu. Hal-hal ini merupakan tanda-tanda makin dekatnya hari kiamat. Titik, jangan sampai kita terjatuh dan terperangkap di dalamnya. Tanda-tanda itu adalah pertama, Jika laki-laki senang dengan laki-laki, Dan wanita senang dengan wanita, Maksudnya adalah bersikap homoseksual atau lesbian. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihi salam? Yang kedua, orang-orang senang bernasab kepada orang yang bukan leluhurnya, Atau orang memakai nasab palsu demi kepentingannya sendiri. Titik, yang ketiga, jika orang tua tidak menyayangi orang muda, Dan orang-orang muda tidak mau menghormati yang tua. Keempat, jika orang-orang telah meninggalkan Amar Mahruf dan Nahi Mungkar. Kelima, jika orang-orang yang pandai, Para ulama, belajar dan mengajarkan ilmunya semata-mata Untuk mencari kekayaan dunia semata. Yang keenam, hujan turun di musim kemarau, Dan kemarau mi yang hingga di musim hujan. Yang ketujuh, anak-anak menjengkelkan orang tua, Bersikap kurang ajar, Dan sedikit sekali orang yang mempunyai budi pekerti yang baik, Atau berak lakul karimah. Yang kedelapan, orang berlomba-lomba mendirikan bangunan dan rumah. Kesembilan, orang lebih senang mengikuti hawa nafsunya, Mengumbar hawa nafsunya, Bahkan menjual agama demi keuntungan duniawi semata. Kesepuluh, menganggap ringan masalah pembunuhan, Orang muda sekali membunuh, Dan menjual hukum demi kepentingan pribadinya sendiri. Sebelas, orang senang memutuskan silaturahmi. Yang kedua belas, orang senang membangun menara dan membangun bangunan-bangunan yang tinggi mengjulang, Tetapi hati mereka tidak terpaut kepada Al-Quran. Hati mereka tidak terpaut kepada masjid. Titik keempat belas, Suap menyuap dan riba menyebar kemana-mana. Lima belas, orang senang untuk dipuji-puji para wanitanya, Para kaum wanita bepergian kemana-mana dengan berkendaraan sendiri. Demikianlah pesan yang disampaikan oleh Zarna. Setelah menyampaikan pesan itu, Zarna bin Tara mengucapkan salam. Ia kemudian berlalu pergi menuju pegunungan dari mana dia datang. Dalam sekejap saja, Zarna hilang dari pandangan mata para pasukan. Setelah menunaikan salat nahdah, Pasukannya segera kembali ke kondisi. Ya Allah, Menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Saat bin Abi Waqas, Pimpinannya sendiri. Saat sangat tertarik dengan pesan dan nasihat yang diberikan oleh Zarna. Pesan itu sepertinya mirip sekali dengan pesan atau pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang tanda-tanda akhir zaman yang pernah didengarnya. Ia ingin bisa bertemu dan mendengar langsung pengajaran itu dan murid Nabi Isa Al-Aqisallam. Maka setelah itu, Saat bin Abi Waqas membawa empat tiga orang pasukan yang dipimpinnya Menuju dataran di bawah pegunungan tersebut. Empat puluh hari lamanya mereka tinggal di bawah pegunungan itu. Mereka mengerjakan salat lima waktu dengan cara berjamaah. Di sana, Azan disuarakan dengan sangat keras, Termasuk oleh Nahdoh. Tetapi tidak pernah ada jawaban atau suara sahutan seperti yang dialami Nahdoh sebelumnya. Usaha yang dilakukan oleh Saat bin Abi Waqas Siasia. Seandainya saja peristiwa yang diceritakan oleh Nahdoh itu Tidak dialami juga oleh tiga ratus orang pasukan berkuda yang mengikutinya. Pastilah Nahdoh dianggap hanya berbohong saja atau tengah berhalusinasi. Akan tetapi, Faktanya tiga ratus orang pasukan itu sama-sama mendengar, Sama-sama melihat peristiwa yang juga dialami oleh Nahdoh. Mungkin saja peristiwa itu adalah kemuliaan dan keutamaan yang khusus diberikan Allah kepada Nahdoh. Sehingga seorang sahabat yang sudah dijamin surga yang lebih utama seperti Saat bin Abi tidak bisa mencontohnya, Tidak bisa mendapatkannya. Memang itu adalah hak Allah SWT untuk memberikan keutamaan ataupun kehususan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Yang tidak bisa diperoleh, Walau mungkin kita telah mencontoh amalan istiqomahnya bahkan dengan kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu, Kita janganlah cepat-cepat, Janganlah tergesa-gesa menyimpulkan bahwa cerita-cerita aneh yang dialami oleh orang-orang sekitar kita adalah cerita tahayul. Bisa saja orang itu mendapatkan peristiwa luar biasa yang sengaja Allah bukakan untuknya, Sengaja Allah buka mata hatinya untuk melihat sesuatu yang tidak mampu ditangkap oleh panca indera orang-orang yang lainnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah di dunia ini mungkin hanya 10% saja hal yang rasional, Hal yang bisa dibuktikan dengan fakta. Hal yang realistis bisa dialami oleh semua orang, Sedangkan sisanya, Yang 90% adalah hal-hal yang gaib yang banyak sekali kita tidak tahu, Yang hanya diberitahukan oleh Allah kepada segelintir orang saja. Maka, Sahabat-sahabatku semua, Tidak adalah artinya kesombongan yang ada dalam jiwa kita, Yang ada dalam hati kita, Karena dengan sekali pembuktian dari Allah, Semuanya akan buyar, Semuanya akan rungkat begitu saja. Walau walam, Salah satu bukti keimanan kita adalah iman terhadap hal-hal yang gaib. Sayang sekali kita hanya diberitahu sedikit sekali tentang hal-hal itu. Sekali lagi, Walau walam, Ilaha ilaullah wa ashadu anna muhammadar rasulullah.